apakah ada orang di sini semoga saja kita menjumpai penghuni rumahnya yang terik ini ya teman-teman mari kita dekati lebih dekat lagi semoga saja gambar kita pada kali ini bisa menangkap jelas ya ini warnanya merah mirip cabai itu cabai biasa tapi ini bukan cabai biasa ya kayaknya ini yang namanya cabai jawa ya teman-teman ini saya akan menunjukkan kepada kalian di depan kita ada sesuatu yang unik dan langka ini akan saya tunjukkan ini bambu seperti tangga ya ini namanya seligi teman-teman nah seligi ini adalah salah satu alat tradisional sebagai pengganti tangga supaya untuk memudahkan petani dan para pemilik kebun untuk menaiki pohon setinggi seperti ini ya teman-teman nah ini namanya seligi bambu yang dikasih seperti ini mirip tangga ini alat tradisional yang masih ada di pedesaan pelosok-pelosok desa ya inilah teknologi zaman dulu yang masih dipertahankan hingga sampai saat ini ya teman-teman inilah yang namanya seligi ya teknologi kuno suku Jawa yang masih bertahan ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya Yahya Hoki apa kabar sedulur kawan-kawanku semua semoga kalian sihat selalu diberikan rezeki lancar dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari rumah kuasa dilimpahkan atas kalian semua dan tak lupa saya akan mendoakan kepada kalian semua semoga dimudahkan segala arusannya nah teman-teman seperti biasa pada konten kali ini saya akan mengajak kalian lagi jelajah tanah Jawa di pelosok pedalaman perkampungan dan saya akan mengajak kalian petualang desa di pelosok pedisaman setelah saya akan mengajak kalian berkeliling dan mengeksplor serta melusuri suasana kehidupan di desa-desa terpencil khususnya di Jawa Tengah nah pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kampung ganjuran kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Indonesia seperti apa suasana kehidupan di desa ini supaya kalian ingin penasaran tetap stand by dan ikuti terus channel Yahya Hoki sampai akhirnya let's go nah suasana petisaan di tempat ini sangat asri sekali ya teman-teman ini udaranya sangat sejuk jauh dari polusi seger banget nah ini teman kita ini kita menjumpai ada pohon kopi yang sudah mulai apa ini merah teman-teman sudah mulai masak nah ini seperti ini ini tandanya biji kopi ini sudah siap dipanen ya kalau berwarna merah ini tandanya sudah tua nah ini namanya jenis kopi apa saya juga kurang paham karena saya bukan ahlinya di bidang kopi ya teman-teman dan saya juga tidak menjumpai pemilik kebun ini ya teman-teman nah perkubunan kopi ini dikelilingi hutan seperti ini ya teman-teman itu di sebelah sana ya teman-teman sampai sana itu semuanya itu hutan semua memang kampung ini terletak di tengah hutan seperti ini ya terpencil dan tersembunyi di pedalaman hutan seperti ini jauh dari kota dan jauh dari keramaian ya teman-teman dan meskipun begitu suasana petisaan di tempat ini benar-benar terasa tenang sekali ya teman-teman meskipun sepi bagaikan di kampung paling sepi tapi sangat terasa tenang sekali nah mari kita lanjut lagi explore kita di sekitar petisaannya teman-teman kita akan melihat suasana kehidupan di desainnya apakah ada yang unik dan langka di sekitar perkebunan kopi dan hutan ini ya semoga saja ada saya melihat ada sesuatu teman-teman saya seperti melihat sebuah rumah terpencil ya itu ada kawan saya itu saudaranya Mas Budi seorang youtuber yang sudah malam melintang di dunia perkontenan khususnya channel tema petisaan ya teman-teman saya enggak sendirian ini saya ditemani oleh kawan saya itu di depan kita itu ada rumahnya yang cerit yang otaknya terpencil dan terisolir dari tetangga lainnya ya mari kita cek keadaannya seperti apa oh ini rumahnya mirip gubuk teman-teman ini adalah rumah tradisional yang berada di tengah perkebunan kopi ini ya ini letaknya tersembunyi di perkebunan kopi seperti ini wah ini bentuk rumahnya Hendriknya ini sangat kecil sekali minimalis ya apakah ada orang di sini semoga saja kita menjumpai penghuni rumahnya Hendrik ini ya teman-teman semoga kita bisa mencari info dan sedikit mendapat informasi tentang suasana kehidupan di desainnya ini rumahnya terbuat dari apa ini adalah papan ya kayu papan sangat minimalis sekali ini diperkirakan ukurannya 3x3 meter ya ini rumahnya model panggung nah ini rumah di tengah hutan tapi meskipun di tengah hutan seperti ini ya teman-teman nah ini atasnya sudah terbuat dari asbest nah ini benar-benar tersembunyi dan terpencil di tengah perkebunan kopi dan hutan seperti ini ini sangat legendari sekali temboknya full dari kayu papan nah mungkin rumah Hendrik ini digunakan pemilik kebun untuk menjaga ladang perkebunan kopi ini ya teman-teman wah ini mirip gupuk ini teman-teman oh mirip gupuk di tengah hutan ini letaknya tersembunyi di tengah perkebunan seperti ini ya mungkin ini adalah sebuah gupuk teman-teman digunakan pemilik kebun untuk beristirahat seperti ini kondisinya ya ini modelnya panggung seperti ini rumah panggung timbuknya full dari kayu papan ini juga lantainya jadi kayu papan juga tapi model panggung seperti ini nah bangunan rumah terpencil ini letaknya jauh dari pemukiman penduduk teman-teman dikelilingi perkebunan kopi dan hutan seperti ini ya nah mari kita melihat kondisi di sebelah sana nah disini saya mendengarkan banyak sekali suara hurung berkicau teman-teman tempat ini masih alami ya masih menyaduk dengan alami dan udara di tempat ini sangat siuk sekali dan dikelilingi hutan-hutan seperti ini ya tempat ini semuanya hutan ya teman-teman dan hutan itu dan perkebunan waduh saya mencari ada burung yang cantik teman-teman burung berwarna merah ya mari kita cek kita dekati lebih dekat waduh bagus banget ya itu di pohon itu ya mari kita lihat lebih dekat banyak sekali burung langka hewan-hewan langka di kawasan tempat ini ya banyak sekali burung berkicau semua alam desa yang sangat alami ya teman-teman alam desa yang luar biasa indah udaranya sejuk jauh dari polusi ini nah itu tuh tuh burungnya itu gak kelihatan ya mari kita dekati lebih dekat lagi semoga saja gambar kita pada kali ini bisa menangkap jelas ya menangkap jelas keberadaan burung langka atas sebut itu burung apa ya warnanya cantik sekali berwarna merah waduh tuh 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 tapi tinggi banget teman-teman gak begitu jelas ya tuh 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 ya kan saya zoom ya mana tadi ini kok gak kelihatan waduh tuh tuh waduh tuh teman-teman gerak-gerak tuh daunnya ya waduh burungnya ini tertutup dahan pohon ini dan ada daunan sehingga gambar kita pada kali ini kurang jelas ya teman-teman nah kita lihat dari sebelah sana muka saja lebih jelas dari sini itu di atas saya kan saya zoom ya banyak sekali burung-burung berkicau burung langka di kawasan tempat ini waduh tuh 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 tapi gambar saya juga belum bisa menangkap dengan jelas ya teman-teman waduh tuh tuh pada terbang-terbang di daun pohon ya waduh tuh tuh ini ya teman-teman hanya seperti ini gambar yang bisa saya tangkap tapi itu warnanya sangat cantik sekali burungnya berwarna merah teman-teman apakah itu burung mantenan atau burung apa kalau cenderawase gak mungkin karena burung cenderawase itu hanya ada di Papua meskipun ini warnanya merah ini bukan cenderawase ya ini kayaknya jenis burung mantenan nah di tempat ini kita juga menjumpai tanaman yang langka juga teman-teman di perkebunan ini nah ini siapa yang tahu ini pohon apa ini kayaknya cabai jawa salah satu tanaman yang langka dan jarang dijumpai ya tanaman seperti ini ini hanya ada di pelosok perdisaan di pelosok perdalaman jarang orang yang menanam tanaman seperti ini ya hanya orang-orang tertentu saja di kawasan tempat ini yang punya pohon seperti ini ini warnanya merah mirip cabai ini cabai biasa tapi ini bukan cabai biasa ya kayaknya ini yang namanya cabai jawa ya teman-teman seandainya perkataan saya salah mohon dibenarkan apakah ini cabai jawa atau tidak tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman pohonnya seperti ini merambat ini kita akan berdekat ya gambarnya penampakannya supaya lebih jelas nah seperti inilah ya teman-teman penampakan cabai jawa salah satu tanaman yang langka pohon yang langka di kawasan tempat ini ya di pelosok desa seperti ini warnanya merah meruna nah mari kita lanjut lagi ya teman-teman eksplor kita dan penelusuran kita di tempat ini ya kita akan menikmati suasana pedesaan dan kehidupan di desa ini seperti apa ini sangat tenang sekali sangat hening sekali ya teman-teman suasana kehidupan di desa ini dosok pedalaman jawa tengah sangat asri banget teman-teman nih di bawah kita ini ada lubang-lubang lubang apa ya yang sekali ini ini ya teman-teman lubang jangkrik atau apa ya cuma segini kecil-kecil kalau lubang ular atau lubang tikus gak mungkin ini sebelah sini juga ada teman-teman ya ada kan menggerombol seperti ini lubangnya ini lubang apa saya juga gak paham nah mari kita lanjut lagi petualang desa kita dan eksplor kita itu kawan saya menjumpai pohon apa itu tanaman apa mas oh vanili oh tanaman vanili oh iya ini tanaman vanili wah tanaman vanili ini salah satu komoditas buah hutan yang langka teman-teman wah ini mahal ini berkualitas ekspor ekspor bisa sampai keluar negeri kalau vanili ini teman-teman nah ini seperti ini bentuk pohonnya ya merambat daunnya mirip anggrek ya tebal ya mirip anggrek bulan saya tadi disana menemukan kan mas pohon yang langka juga kayaknya cabai jawa itu berwarna merah merambat juga berbuah coba lihat saya melihat nah ini ya teman-teman ini tanaman vanili ya seperti ini mirip daun anggrek mirip anggrek bulan tapi ini pohon vanili itu kawan saya itu berpedisaan yang sudah terkenal di kawasan jawa tengah ini itu mas budi ini juga ada tanaman vanili juga ya teman-teman mari kita petualang desa lagi di tempat ini semoga saja kita menemukan suatu apa pemandangan yang unik dan langka lagi ya kita akan menemukan apa di perkebunan ini kita lanjut lagi aja saya mendengarkan seperti suara helikopter teman-teman ada helikopter ya di sebelah sana ataukah mesin apa itu saya juga kurang paham teknologi apa saya juga kurang paham nah saya gak melihat bentuknya itu juga ada pohon cabai jawa lagi nah selain itu semua disini juga ada tanaman pohon durian pohon alpukat dan pohon-pohon buah hutan yang lainnya teman-teman memang kawasan ini memang perkebunan yang sengaja dimanfaatkan warga untuk menanam pohon buah-buahan dan juga perkebunan kopi seperti ini ya kita ke arah sana nah itu juga tanaman cabai jawa lagi disini banyak sekali tanaman cabai jawa dan pohon panilia di kawasan tempat ini banyak sekali hewan-hewan langka burung-burung langka ya selamat menikmati selamat menikmati banyak sekali tanaman langka di pelosok pedisaan ini nah mungkin kita akhiri dulu ya teman-teman petualangan desa dan jelajah tanah jawa kita kali ini kita lanjut lagi pada petualangan desa dan eksplor kita serta penusuran kita di desa-desa terpencil pada video kita yang akan datang ya terima kasih yang sudah menonton tayangan video ini semoga video ini bisa memberikan manfaat pengetahuan dan bisa menghibur anda semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati